Maxi Rodriguez, sang penyisir sayap yang dikagumi para pendukung Liverpool Cuma 30 bulan, Maximilian Ruben Rodriguez berkarir di Liverpool Pemain yang biasa disapa Maxi Rodriguez ini bergabung pada jendela transfer musim dingin 2009-2010 Dengan status bebas transfer dan pergi pada akhir musim 2011-2012 Tapi walaupun kebersamaannya dengan Liverpool terbilang singkat Maxi cukup ikonik di mata para pendukung Liverpool Saat didatangkan manajer Liverpool saat itu Rafael Benitez Maxi diharapkan bisa membuat Fernando Torres makin kerasan di Liverpool Keduanya pernah sama-sama berbaju Atletico Madrid Di Atleti, Torres adalah kapten tim Ketika hijrah ke Liverpool pada 2007 Maxi adalah sosok yang ditunjuk jadi kapten Atleti pengganti Torres Maxi bisa bermain di sayap kanan, kiri, atau gelandang serang tengah Ia adalah tipikal pemain sayap yang gemar menyelesaikan sendiri peluangnya Tak heran, dalam total 73 kali bermain untuk Liverpool, hanya 4 asis yang diciptakannya Pemain asal Argentina ini memang didatangkan untuk menambah daya serang Liverpool Maxi nyaman saat menguasai bola, bisa memberikan umpan yang baik dan tidak mudah kehilangan bola Dia hebat dalam menusuk ke kotak finalti dan mencetak gol Dia juga penyelesai akhir yang baik Tukas Benitez pada Sky Sports saat memperkenalkan Maxi Di Atleti, dalam 145 laga, Maxi mencetak 45 gol Torehan itu meningkat dari catatannya saat membela Espanyol sebelumnya Di mana ia hanya mampu mencetak 26 gol dari 111 penampilan Tapi gol yang ditunggu-tunggu Benitez dari Maxi nyatanya tidak terlalu sering terjadi Di setengah musim perdananya, satu-satunya gol yang ia cetak terjadi pada pekan ke-36 Saat Liverpool menjungkalkan Burnley dengan skor 4-0 Di musim kedua, secara total Maxi tercatat mencetak 10 gol Ada perubahan pola yang dilakukan Roy Hudson Ia awalnya sering ditempatkan di sayap kanan Namun mulai rajin ditempatkan di sisi kiri dalam formasi dasar 4-4-2 Begitu pula saat Hudson didepak pada pertengahan musim dan digantikan Kenny Dalglis Dalglis pun lebih suka memasang Maxi di sayap kiri Mencetak 3 gol pada paruh musim pertama Maxi mencetak 7 gol di era Dalglis Bukan berarti Maxi lebih tajam bersama Dalglis Toh 7 gol yang dicetaknya itu hasil dari 3 laga saja Yang artinya Maxi tetap jarang mencetak gol Pada pekan ke-34 dan 36 Maxi memang mencetak hat-trick ke gawang Newcastle United dan Birmingham Walau begitu kemampuan dan kelebihan Maxi dalam menyisir sayap Liverpool Cukup membuat dekopites para pendukung Liverpool mengemarinya Bahkan Maxi mendapatkan kan khusus dari para pendukung Liverpool Maxi tersentuh dengan adanya kan khusus yang diperuntukkan untuknya Karenanya ketika ia mengakhiri kontraknya lebih cepat untuk kembali ke kampung halamannya Dan membela kesebelasan pertamanya Newell's Old Boys Maxi membuat surat terbuka untuk Liverpool dan para pendukungnya Teruntuk The Reds Aku meninggalkan Liverpool FC hari ini Sebelum bergabung ke LFC Aku melihat klub ini sebagai salah satu kesebelasan terbesar di dunia Setelah aku menghabiskan waktu di sini Aku dapat pastikan bahwa tim ini bukan sekedar klub besar Tapi juga keluarga besar Aku sudah melakukan segalanya setiap hari selama mengenakan simbol LFC di dada Ini kebanggaan buatku karena bisa mempertahankan simbol ini selama 2,5 tahun Maxi meninggalkan Liverpool dengan total 17 gol dari 73 penampilan Di musim terakhirnya, Maxi mempersembahkan piala Liga untuk Liverpool Satu-satunya piala yang diraih Maxi di Liverpool Nah itulah tadi pembahasan menarik kali ini gengs Semoga kalian terhibur Simak pembahasan-pembahasan menarik lainnya dari Spasi ya Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe See you gengs Sub indo by broth3rmax